Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala wa sekalian dalam kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dengan buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Bundul Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ke-6 yaitu bagaimana caranya kita menentukan suatu kata itu apakah simpil ataukah huruf sebagaimana yang sudah kita pelajari cara untuk mengenali suatu kata apakah simpil atau huruf bisa dilakukan dengan tiga hal yang pertama mengamati tanda-tandanya sebagaimana yang telah dijelaskan yaitu bahwa isim ciri-cirinya kita perlu mengingat kembali yaitu berakhiran Kasro, kemudian ada Tanwin, berakhiran Tanwin, kemudian Alif Lam kemudian didahuli oleh huruf Jad dan didahuli oleh huruf Nida ya panggilan, ya misalnya, ya Muhammad lalu fiil ciri-cirinya pertama didahuli oleh huruf Kod didahuli oleh Sa, oleh Saufa lalu juga ada yang berakhiran Ta Sukun, Ta Nisakina sedangkan huruf tidak ada ciri-ciri khusus cuman biasanya dia terdiri dari satu huruf atau dua huruf atau paling banyak tiga huruf itu yang pertama dari segi tanda-tandanya yang kedua mengamati maknanya yang kita cari di dalam kamus yaitu bahwa isim secara umum adalah kata benda fiil adalah kata kerja dan huruf adalah kata sambung ya jadi ini secara keumumannya tidak semua bahwa isim itu kata benda ya baik itu benda ataupun orang-orang nama-nama ya karena isim itu sendiri adalah nama jadi kalau ada nama itu sudah pasti isim kemudian fiil kata kerja ya cuman tidak semua kata kerja fiil dan juga yang nanti termasuk isim ya dan huruf adalah kata sambung ini juga tidak semua ya secara keumumannya saja nah makanya saya jelaskan di bawahnya namun kedua cara di atas masih belum cukup karena tidak semua kata memiliki ciri seperti di atas ya apalagi fiil sangat jarang sekali ya tanda-tanda itu dan bisa jadi kita menemukan suatu kata yang kita lihat maknanya misalnya sebagai kata kerja tetapi ya termasuk ke dalam isim ya ini misalnya yang disebut dengan masdar masdar itu kata kerja cuman unsur waktunya dihilangkan tidak ada unsur waktu sedang telah akan ya dan dia disebut masdar dan masdar itu termasuk isim ya sebagaimana nanti kita perlu mempelajarinya ya nah makanya diperlukan cara yang ketiga yaitu mengetahuinya melalui ilmu tasrib dan ilmu nahu gitu jadi cara dua di atas itu belum cukup ya karena di dalam ilmu tasrib dan ilmu nahu akan dibahas pembagian dan kategori mana saja yang termasuk isim fiil dan huruf jadi dalam ilmu tasrib dan ilmu nahu itu akan dibahas pembagian-pembagian apa saja isim fiil dan juga huruf sehingga itu lebih lengkap lagi nanti ya pemahaman kita untuk membedakan tiga hal ini nah tapi di tahap awal ini kita akan mencoba menentukan isim fiil dan huruf untuk berlatih ya dengan kedua langkah di atas memang hasilnya tidak akan sempurna karena kita belum mempelajari langkah ketiga latihan ini sebagai perangsang bagai pembelajar untuk mempelajari ilmu tasrib dan nahu yang akan dibahas pada pembahasan-pembahasan selanjutnya latihan pertama ya tentukan isim fiil dan huruf dari kata-kata berikut ini nah kita cari dulu maknanya ini kan kalau ayat bisa dari Quran ya atau hadis tapi kalau tidak bukan ayat bukan hadis bisa kita lihat terjemahannya di kamus ya nah izah ini sebetulnya sudah pernah dibahas dan dia termasuk isim bukan huruf ya ketika diartikan apabila jah telah datang nah jelas dari segimana dia kata kerja bisa kita isi disini adalah fiil lalu naslu pertolongan nah dari segimana dia kata kerja menolong pertolongan nah cuman ini disebut masdar dalam ilmu tasrib nanti kita pelajari dan dia termasuk isim allahi ya isim karena nama ya nama Tuhan kita adalah ruwa ya dan dia itu huruf al-fatuh isim nah ini jelas ada cirinya ada liplam ya itah ada muhammadun wa asanum fi fuhamidarsi telah bersungguh-sungguh Muhammad dan Asan dalam memahami pelajaran telah bersungguh-sungguh berarti fiil kita kerja muhammadun nama orang berarti isim wa dan huruf hasanun nama orang ada tanwin juga dia isim fi di huruf huruf jar sebagaimana sudah kita pelajari pahmi memahami nah memahami disini ini tidak ada unsur waktunya ya sehingga dia disebut masdar dalam ilmu tasrib dan dia termasuk isim addarsi jelas ini ada tandanya liplam dan berakhiran kasroh ya dia isim ya nanti yang lainnya ya silakan bisa dilatih dicari terlebih dahulu ini masih sama tidak sebetulnya artinya lalu kemudian tentukan apakah isim fiil atau huruf ya kemudian nomor 4 nah juga ini cukup banyak supaya kita banyak berlatih ini surat al-fatihah secara keseluruhan bisa ditentukan pakai isim fiil huruf dan juga hadis tentang niat ya ini nama mahluk biniat sampai akhir ini latihannya cukup banyak agar kita terlatih terbiasa ya di awal ini untuk menentukan apakah isim fiil dan juga huruf ya suara sekalian begitulah ya cara bagaimana kita menentukan suatu kata isim fiil atau huruf dan ini harus sering dilatih ya maka paling tidak yang saya berikan latihan ini bisa dikerjakan untuk membiasakan ya kita melatihnya demikian ya semoga bermanfaat Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh